Maka ulama' yang datang tersebut keberkahannya tidak akan sirnah selama 300 tahun lamanya. Bumi Allah, tahu bumi bu? Bu, tahu bu? Bumi itu yang sampai yang duduk ini, tanah yang kita duduk ini, namanya apa? Bumi, yang di atas namanya? Langit, ada langit, ada bu? Wasama'a, ada wal'arhu, ada sama'a, ada langit, juga ada bumi. Bumi ini, kalau Anton mengerti, setiap harinya tujuh kali mengadu kepada Allah untuk melipat penduduk bumi. Tujuh kali sambat ambil kusti Allah, bayangkan. Setiap hari sambat mengeluh kepada siapa? Kepada Allah yang menciptakan bumi, juga menciptakan langit. Bumi mengeluh kepada Allah. Ya Allah, wahai kusti. Napa, wahai bumi? Kita tidak mendengar. Karena telinga kita terlalu banyak bermaksiat. Telinga kita selalu banyak mendengar kejelekan-kejelekan. Orang, orang telinga kita mendengar fitnaan-fitnaan. Orang, sehingga bumi pun ketika mengadu kepada Allah, kita tidak mendengar ditutup dengan dosa yang kita lakukan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala meredam bumi. Sambil Allah mengatakan kepada bumi, Wahai bumi, sabar. Belum waktunya engkau lipat mereka. Kenapa, wahai Allah? Banyak dari mereka yang bermaksiat. Banyak dari mereka yang berbuat dosa, wahai Allah. Mereka jadikan bumimu ini untuk pacaran. Hati-hati si pacaran itu. Hati-hati si pacaran. Banyaknya si goncengkan lagi, si goncengkan pacaran. Hati-hati sampeyan. Kok dia tidak mulai, tidak sampai oma sampeyan? Loh, kok bisa? Loh, bumi harus geram untuk sampeyan. Kami ngelipati, wahai, na'udzubillah, amin dalik. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Hati-hati si pacaran. Bahasa kasar ini ku hati-hati si genda. Gendaan. Ada si gendaan yang ini? Ndiwangi. 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 Syekh Hermania anti gendaan. Amin. Kalau MR ada yang gendaan, lapor kepada saya. Ya. Syekh Hermania anti gendaan. Tapi senggol-senggolan. Apa itu katanya, apa? Kana pantunnya boleh senggol-senggolan itu apa jeneng? Apa? Banyak kebun apa? Lih wang senggol-senggolan itu apa jeneng? Kebun di sapi. Banyak sampeyan itu. Hati-hati ya. Ente datang kesini, kalau ente pacaran ada gendaan disini hati-hati. Bumi geram sama kita. Bumi marah sama kita. Tapi Allah yang maha sayang dengan kita. Allah yang maha cinta dengan hambanya. Mengatakan kepada bumi. Wahi bumi, belum saatnya tolipat mereka. Kenapa? Wahi Allah. Di depan saya, wahi Allah. Ini ada orang yang pacaran, ya Allah. Senggol-senggolan, ya Allah. Rangkul-rangkulan, ya Allah. Katanya bumi, katanya Allah. Jangan. Kasian. Jangan lihat cintanya Allah kepada hambanya. Kepada saya dan juga kepada anda. Berarti kita di saat ini dicintai oleh Allah SWT. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kenapa saya katakan demikian? Karena antum didudukkan di malam hari ini. Di detik ini. Dalam keadaan bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Tanda-tanda cintanya Allah kepada hambanya. Hamba tersebut disibukkan dengan solawat. Tanda-tanda cintanya Allah kepada hambanya. Hamba tersebut disibukkan dengan zikir kepada Allah SWT. Sallu ala Nabi Muhammad. Berarti Allah masih cinta kepada kita. Wahi bumi, jangan dulu. Mungkin dia habis pacaran taubat. Mampir di majlis di juanda. Mendengarkan solawat. Pulang mereka taubat. Jangan dulu. Itu sayangnya Allah SWT. Ya Allah. Mereka zalim ya Allah. Mereka berbuat jahat ya Allah. Mereka berbuat buruk ya Allah. Allah SWT mengatakan jangan dulu. Di dekat bumi yang diinjik oleh dia orang ini. Ada orang soleh. Ada habaib. Ada ulama. Ada orang-orang yang dekat dengan aku. Jangan dilipat dulu. Makanya Pak, Bu. Kalau rumah Anda didatangi oleh habaib. Rumah Anda didatangi oleh ulama. Senanglah. Apalagi kalau kantornya. Lebih lagi juanda sekarang ini. Didatangi oleh para habaib-habaib. Saluh ala Nabi Muhammad. Mana tepuk tangannya. Ini juanda ini didatangi oleh para habaib. Pemuda-pemuda yang takut kepada Allah. Pemudi-pemudi yang takut kepada Allah. Pemudi-pemuda dan juga yang cinta kepada Allah SWT. Sehingga bumi pun yang hendak bergetar. Hendak melipat kita. Bumi pun tengang. Bumi pun tenang. Karena perintah kepada Allah SWT. Dalam riwayat disebutkan. Di suatu kediaman. Jikalau di suatu rumah. Jikalau di suatu kantor. Didatangi oleh ulama. Didatangi oleh orang-orang soleh. 300 tahun keberkahannya gak akan syirnah. Amin Allahumma. Makanya le omah sampean. Ditekon imbi ulama senengono. Seneng no ulama tersebut. Ya. Jamun ulama tersebut. Lebih lagi kalau antum bisa memberikan sangu kepada ulama tersebut. Sangu no muliadan. Tukok no sate. Tukok no soto. Sembelek no mbe. Tau mbe. Tau apa mbe itu? Pedus. Tau pedus? Kambing. Tau kambing? Ya ikus. Kenapa? Rasulullah menganjurkan kepada kita. Untuk memuliakan ulama. Makanya wong-wong bian nigu. Ketika saya kecil. Saya dipanggil oleh ibu saya. Ustazmu gurumu ngaji. Ulama. Lewat dikarep omamu. Celukan. Rangkulen. Pokso no. Cemel bunang omamu nak. Lo nopo le bu. CE keberkahan ini ku awet. Bayangkan dalam riwayat. Saya gak tahu riwayat ini. Orang tua saya mengatakan dengan bahasanya. Ketika saya belajar. Ketika saya kaji. Dikatakan oleh ulama. Di dalam satu kitab. Jika ulama datang ke kantor kita. Di tempat usaha kita. Di kediaman rumah kita. Maka ulama yang datang tersebut. Keberkahannya tidak akan sirna. Selama 300 tahun lamanya. Insya Allah berkatnya ini solawat. Juanda aman. Amin. Juanda apa? Aman. Tidak ada tragedi-tragedi pesawat-pesawat yang tabraan. Amin. Tidak ada tragedi kecelakaan-kecelakaan pesawat. Amin. Mulai malam hari ini. Dan mulai besok. Insya Allah juanda. Tidak akan ada pesawat yang didelay. Ya. Selalu on time. Karena saya ini sering terbang. Ya. Besok saya terbang. Pulang. Kemis saya terbang lagi ke Kalimantan. Seloso mulai. Senin mulai. Selasa berangkat. Begitupun-begitupun di perdalaman. Ibaratkan untuk juanda ini. Bosen benak. Bosen. Benak. Bendina. Katanya anak muridku. Beg. Enak. Sampai. Enak. Ya apa? Kesel. Kau ingin enak. Juanda. Numpak tol. Kemudian apa? Boarding. Lek on time. Lek on time. Delay. Berjam-jam. Untung ada anak-anak murid saya disini. Anak-anak angkat saya. Yang selalu mendampingi saya. Mereka terbentuk dalam komunitas GPS. Tepuk tangan. Ya kan? Yang dinaungi oleh banyak yang ada disini. Yang mana mereka selain mereka kerja disini. Juga mereka apa? Membantu para alim-alim ulama. Membantu para habaim-habaim. Untuk kelangsungan mereka ketika mereka safari dakwah. Ketempat-tempat yang butuh untuk diberikan apa? Diberikan arahan. Diberikan nasihat. Dan diberikan ceramah. Amin. Allahumma. Belum lagi. Alhamdulillah disini ini. Di Juanda ini. Banyak anak-anak angkat saya itu buat rutinan di musola. Musola apa jenengi Pak CM? Pak CM ini lali. Masuklah ya apa? Musola apa jenengi? Al-ikhlas. Banyak dari jamaah kita. Yang membuat komunitas disitu. Yang buat pengajian setiap kemis malam Jumat. Habis maghrib. Membaca maulid dia ulami. Sampai terakhir. Kemudian mereka kemis malam Jumat. Bergabung di korwil kita. Di majlis Rasulullah wilayah Sidoarjo. Alhamdulillah. Saya doakan mudah-mudahan makin istiqomah. Amin. Mudah-mudahan makin istiqomah. Amin. Jadi. Pada intinya setelah diskusi tadi. Beliau mengatakan ke Habib Muhammad Tudfi demikian. Ketika ngomong sama saya. Ini ide yang bagus Bapak. Kalau bisa. Bukan hanya setiap tahun. Setiap bulan. Setuju Pak Mbak Tudfi? Duit itu Pak Sampaian. Ya. Ini metu yang akhir. Danai ini. Luar biasa. Ya kan. Belum lagi ini. Masya Allah. Demi apa? Demi supaya Juanda ini. Ini kan banyak turun naiknya pesawat. Kadang-kadang tempatnya apa? Landasan itu terkelupas. Tanpa disengaja. Pesawat pun oleng. Dengan berkahnya kita berdoa. Di tempat ini. Insya Allah. Juanda tidak ada lagi kecelakaan. Amin. Kita doakan mudah-mudahan Juanda menjadi bandara terbaik. Sedunia. Bukan se-Indonesia. Tak tuan-tuan se-dunia. Pak ya. Amin. Insya Allah. Tuhai larang sih Pak. Tak doakan menjadi apa? Bandara nomber one. Rokem wa'id katanya Pak. Ong Arab. Nomor siji. Bukan hanya seluruh Indonesia. Juanda favorit seluruh dunia. Amin. Karena kenapa? Kalau saya lihat. Tidak ada bandara-bandara. Yang saya tahu ya. Mengadakan acara seperti ini. Kecuali Juanda bersolawat. Oh hebat. Mudah-mudahan Bapak Heru. Berkah insya Allah. Awet muda. Tambah gandeng. Tapi kalah gandeng dengan seng yang ngomong. Insya Allah Muhammad. Ya. Ini baru pertama kali loh. Saya ini muter ke bandara-bandara. Sumatera. Di Makassar. Papua. Kemudian di Kalimantan. Kemudian di bandara-bandara kecil di Jawa Timur. Gak ada. Ini baru apa? Baru pertama kali diadakan bandara Juanda. Salah satu bandara terfavorit. Mengadakan acara seperti ini. Makanya ketika saya share di Instagram saya. Banyak yang DM masuk kepada saya. Beb ini baru pertama kali Beb ya. Bandara yang ada di Indonesia ini membuat seperti ini. Oh iya. Juanda oleh Gawwe. Sorry lah bro. Gimana kan? Lahain Juanda. Peng Surabaya. Bonek punya ini ya. Betul. Ngomong-ngomong persebaya piro-piro. Kalah. Menang. Oh satu-satu. Dan mudah makin jaya. Amin. Lu abis kok bisa main bola. Oh. Bian kulang ini striker bos. Kok nonton jubah ambik-ambik ikiku. Ayu tanding main bola. Kalau dulu kalau sudah saya masuk lapangan. Pasti masukkan goal. Sudah. Masukkan Dewi. Jangan musuhi. Betul. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tahyabihim kullu ardin yanzilu nabiha. Ka'annahum fi bikau il ardi amtaru. Dikatakan oleh al-imamul haddad. Sahibur ratib. Beliau mengatakan. Jikalau di suatu bumi. Di jalanan. Dibuat dan didaki. Oleh orang-orang soleh. Maka bumi-bumi tersebut. Akan subur. Terjauh dari balak dan musibah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kalau boleh saya katakan. Surabaya nigi. Bin Sidoarjo. Ake ulama'in. Ake wong soleh. Sampain orang gak ruwai. Sing terkenal nopo. Maulana Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel. Gimana? Kula taku ambil sampean. Kalau saya tanya. Sebulan berapa kali sampean ziarah. Maulah Ampel. Apa ziarah maulah tunjungan? Ziarah nanti sampean. Maulah tunjungan apa maulah Ampel. Sebulan berapa kali. Orang Surabaya. Wong Sidoarjo. Ziarah Ampel cuma holto. Duduk Wong Surabaya asli. Karena kenapa? Perjuangannya Sunan Ampel luar biasa. Jadi misi beliau seperti ini. Supaya Juanda ini aman. Khususnya Angka Sapura 1. Nanti insya Allah tahun depan kita buat di Angka Sapura 2 pak. Bapak. Buat Angka Sapura 2 nanti buat pak ya. Tahun depan. Digabungkan Angka Sapura 2 dan 1. Buat majlis seperti ini. Saya datang cuma-cuma gratis. Di transfer. Salah Nabi Muhammad. Ya gini-gini kan ya opernya ya bercanda dikit lah. Lek tegang-tegang cepet darah tinggi. Gimana paham Tuhan? Makan le cerama itu wajuk terlalu tegang-tegang. Wong le terlalu ngamuan. Cepet kena setruk. Darah tinggi. Ya kan? Habib kan juga manusia. Ustadz kan juga manusia. Butuh refleks. Butuh refleks. Sing pak. Kulau le tak tonton. Kulau dia minggi rasa. Saya sendiri niki. Kesel ya kesel. Saya itu tadi pesawat delay. Saya baru tiba dari mana? Dari Banyuwangi. Saya bilang kalau sampai telat ya Allah ini. Saya kasihan dengan bapak. Alhamdulillah gak telat. Pesawat dari Surabaya menuju Banyuwangi on time. Mungkin delay sedikit. Kemudian apa? Kemudian dari Banyuwangi Surabaya tepat. Saya jam 4 kurang seperapat. Alhamdulillah. Disambut oleh istri tercantik saya. Dimasaknya nasi bakar. Lepas lapar-lepas makannya nasi bakar. Oh enak. Nonton buju saya ngayu. Lepas buju saya. Lepas buju nampak saya rasa. Iya. Tak tua kalau jomblo-jomblo cepat kawin. Lepas jomblo. Lepas nomor siji. Tujuan beliau seperti itu. Mendoakan. Supaya juanda ini aman. Terjauh dari balak dan musimah. InsyaAllah. Seperti kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang membuka satu niat. Allah Ta'ala akan membuka 70 pintu taufik. Amin ya Rabbal. Mangkani ocok lali. Sampai hadir di majlis koyok nini niki. Hadirkan niat yang banyak. Karena satu niat. Dibuka oleh Allah Ta'ala. Menjadi 70 pintu kebaikan. Amin ya Rabbal. Kira-kira terus apa tidak ini? Terus pembautan? Sampai kapan? Ceramau diri. Sampai subuh. Yang terakhir. Saya ajak antum untuk berdikir. Siap? Siap untuk berdikir? Sing rokoan. Awas kenyonyuk. Pak Tenono di sini. Rokokani. Ayo kita angkat tangan kita ke hadirat Allah. Saya rasa InsyaAllah tadi nasihat. Ceramah cukup. Kita yang terakhir. Kita berdikir sama-sama. Siap berdikir? Siap mengangkat suaranya untuk menyebut nama Allah? Mana afdol? Nama pemain bola apa namanya Allah? Nama pemain basket apa namanya Allah? Kenapa orang capek-capek menyebut nama orang ketika main di lapangan bola? Tetapi namanya Allah gak pernah disebut dan tidak pernah dijelitkan na'udu bil-lamin? Kalau saya tanya. Siap untuk berdikir menyebut nama Allah? Siap mengeraskan suaranya? Ayo kita angkat tangan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara zikirnya? Cara zikirnya? Ya Allah. Ya Allah. Jangan ada yang berhenti. Sambil antum hadirkan hajat-hajat antum. Karena di dalam majlis seperti ini kumpul lebih dari 40 orang. Di dalam 40 orang ada satu wali Allah yang doanya dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma. Jangan sia-siakan. Siapa tahu ini malah membuat keridoannya Allah turun kepada kita. Amin Allahumma. Makanya orang kalau mau mendapat surga itu gampang. Orang mau dapat raka sulit. Loh dia apa? Sampainan lelang karaoke bayar apa embatan? Bayar apa embatan? Lelang tukung ngumbian bayar apa embatan? Sampainan lelang majlis murah apa? Larang. Murah apa larang? Enak apa tidak enak? Sampainan masuk ke sini bayar apa tidak? Bayar. Parkir ya. Sampainan tidak kata ada yang medit sampai. Makanya jidoknya sampai jeru-jeru. Ini jidoknya lah jeru. Makanya katanya ibu saya dulu. Nah, lihat api ngetes. Kalau ini medit apa enggak. Geraya ada jidokmu itu. Katanya ibu saya. Ya, lihat jidokmu jeru. Kan medit berarti. Eh, coba gerayana. Sang medit ini medit biasanya. Ya kan? Coba gerayana. Oh, jeru. Berarti sampaian medit. Lek nang karaoke bayar apa embayar? Bayar. Lek tukung ngumbian bayar apa embayar? Kalau hatir dalam juanda bersolawat. Bayar apa embayar? Gratis. Cuma parkiran rong ebu. Cuma saya ber... Berapa? 5 ebu protes. Lek 10 ebu. Satu sewu protes. 5 ebu gak sedekah bu. 5 ebu sampai sedekah. 50 juta. Lepas 5 ebu. 5 ebu langsung. Cuma ngetes. Langsung. 5 ebu, babe. Loh, si 5 ebu. 5 ebu sampai sedekah pecel oleh pembadan. Oleh bungkus itu. Na'udhu Bill Amin. Minda Alik. Hadir disini. Apa mau saya bilangkan gratis bayarnya? Gratis sama bayar? Bapak GM. Parkirnya gratis katanya. Ya apa ini? Beliau agak senyum-senyum. Ya apa ini? Bis bayaran lah. 5 ebu sampai sedekah pecel oleh pembadan. Luar biasa. Na'udhu Bill Amin. Minda Alik. Ya? Mulai sampaikan oleh nama. Kotaan. Oleh ngombe. Dapat minum. Dapat ketenangan hati. Berkatnya. Salawat tim hadro. Dari apa ini? J. S.M. Singkatan dari? Jati Sumo Negoro. Wah hebat. Tepuk tangan. Tak viral. Sampaian. V-nya jangan lupa ya. Ya kan anaknya Habib Lutfi bin Yahya. Lek mantuwe kalah. Anak diisik. Lek mantuwe kan Habib Bidin ya. Ocok gelam kalah sampai nanti. Grupnya hadro anaknya. Anaknya lebih utama dari mantunya ya. Saya bercanda. Saya kenal Habib Bidin. Habib Hussein saya kenal. Habib Lutfi orang tua saya. Saya pun gini. Mereka ada gerok kamu. Bik saya. Paling-paling ya di cekal. Bik saya. Bik saya. Bik saya. Bik saya. Subhanallah. Salawatan. Hati-hati tenang. Bik saya. Sampaian. Insyaallah. Kabul hajati. Gara-gara lima ngewu. Sampai ngetokno ngekulu bu. Sampai protes lima ngewu ibu 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 ibu. Bu. Lima ngewu. Sampai an. Tokno mau. Tak unkit sampein. Salawatan sampein oleh apa? Oleh apa sampein salawatan? Oleh ganjaran. Oleh banyung. Ganjaran. Kok banyung betok aja sampein ini? Oleh ganjaran. Salawatan dihapuskan dosanya. Gimana teman? Salawatan dikabulnya hajatnya beti. Salawatan dihapuskan dosanya oleh Allah Ta'ala. Gimana teman? Masya Allah. Lima ngewu. Bik saya ngunduh ya. Larangan di. Larangan salawatan. Makanya berkatnya itu. Itu semuanya. Insyaallah kita semua diberkahi oleh Allah Ta'ala.